Intro Karena ini kali pertama prosesi pengibaran bendera negara Sang Merah Putih di Istana Negara IKN Dan berdirinya Istana Negara IKN adalah simbol nasional baru yang melambangkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju Kita tak, orang Melayu tak menentang penjajah Sampai sekarang ni pun kita masih mengalukan-alukan dan pandang tinggi kepada British Di Indonesia mereka menentang Belanda sampai dapat kemerdekaan Tapi di Malaysia bila penjajah gagal mempertahankan Malaysia Kita tak komplain, bila dia balik kita sambut dia Bila dia balik kita sambut dia Itulah yang terjadi pada kaum Melayu di negeri kasino Malaysia Pada dasarnya mereka masih bingung mengenai sejarah dan identitas mereka Kaum Melayu Malaysia hingga sekarang juga masih mempertahankan konsep Melayu palsu yang dibuat oleh penjajah British Semua suku di Nusantara disebut Melayu oleh penjajah British Dan Malaysia mempertahankan konsep warisan British itu sampai sekarang Konsep Melayu British itulah yang selalu mengundang konflik dengan bangsa Indonesia Karena bangsa Indonesia amat menghormati identitas dan budaya setiap suku Kalau semua suku di Nusantara disebut Melayu, hal ini hanya mengundang kekacauan Dan itulah yang dilakukan oleh Profesor Melayu Malaysia Yakni memancing keributan dan mengundang kekacauan Karena semua budaya di Nusantara kemudian diklaim pula sebagai budaya Melayu Malaysia Mereka pun motot menyebut Kepulauan Indonesia sebagai Kepulauan Melayu Hanya karena penjajah British dulu menyebutnya begitu Profesor Melayu Negeri Kasino juga suka menyebut Nusantara sebagai Nusantara Melayu Mereka juga motot menggunakan konsep ala Melayu Tujuannya adalah biar konsep Melayu palsu warisan British itu terlihat hebat Nah kini, setelah Indonesia menamakan Ibu Kota Baru Dengan nama Nusantara, kaum Melayu Malaysia jadi kelabakan Apakah mereka akan menyebut Ibu Kota Baru itu sebagai Nusantara Melayu? Itulah pola pikir aneh kaum Melayu Malaysia Yang amat berbeda dengan pola pikir bangsa Indonesia Perbedaan pandangan dan pola pikir itu amat banyak Karena sejarahnya memang berbeda Kaum Melayu Malaysia tak berani mengusir penjajah Mereka pun tidak mampu membuat konstitusi dan lagu kebangsaan sendiri Kaum Melayu Malaysia juga tak mampu menyatukan bangsa dengan satu bahasa Semua itu membuat kepribadian dan karakter kaum Melayu Malaysia juga menjadi berbeda dengan bangsa Indonesia Nah, berikut ini adalah penjelasan dari Mahathir Muhammad mengenai sikap kaum Melayu terhadap penjajah Kita tak, orang Melayu tak menentang penjajah Sampai sekarang ini pun kita masih mengalukan-alukan dan pandang tinggi kepada British di zaman mereka menjajah kita Itu sikap orang Melayu Di India, mereka menentang penjajah, mereka lawan penjajah Di Indonesia, mereka menentang Belanda sampai dapat kemerdekaan Tapi di Malaysia, bila penjajah gagal mempertahankan Malaysia Kita tak komplain Bila dia balik, kita sambut dia Bila dia balik, kita sambut dia Hanya bila dia nak buat Melayu Union, barulah kita sedar Bahawa niat dia ialah nak rampas negara kita Sampai sekarang ini, oh cerita pasal British Masa zaman British, cukup baik Tapi sebenarnya, zaman British Banyak sekatan-sekatan dibuat Untuk menguntungkan British Umpamanya di Malaysia dulu British tak bagi lesen bank Dia guna bank dia, dia guna charter bank HSBC, Mergetail Bank Itu bank British Dia berniaga di Malaysia Bank tempatan tak boleh ada Tak pergi lesen Lepas kita merdeka, baru bagi lesen Dulu kalau British minta tanah Nak buat ladang Dia nak kena tebang hutan-hutan kita Maksud zaman British Dia bagi sampai 25,000 ekor tanah Dengan harga RM5, 1 ekor Tapi orang tempatan tak boleh Orang Melayu pun tak boleh Orang Cina pun tak boleh Itu zaman British Cuma zaman kita merdeka saja Yang kita bebas Kita bebas, kita bagi lesen bank Kepada orang Cina, orang Melayu Semua ada Asset-aset British dulu pun Dapat kepada kita balik Dan banyak lagi lah Dulu big business Cuma British company ajar Lokal company tak boleh Dia tak pernah Bukan dia kata polisi dah Dia kata tak pernah ajar Kita dapat lihat adalah gambar yang menunjukkan bahawa Rakyat begitu teruja Rakyat begitu teruja Dengan kehadatanan tentera British Dia teruja sebab apa? Tentera British ini dikatakan boleh memulihkan keadaan tanah Melayu ketika itu Itu janjinya ketika itu Ya, itulah janjinya Ok, bagaimanakah tentera British mengembalikan kestabilan dan keamanan? Caranya mudah sahaja Membubatkan NPAJA Dan meminta semua senjata diserahkan Then the pent-up emotions of the Malayan population burst And the Allied forces received a tremendous welcome It was rejoicing throughout Penang The ordeal had ended Meanwhile, the rounding up of stray Japs continued Escorted through the streets They had to submit to the jeers of those people they had tried to crush More pictures from Malaya Show the joyful reaction of her people to liberation and victory Parading through Kuala Lumpur Capital of the Federated Malay States Our troops receive a welcome they'll never forget Begitulah cara kaum Melayu Malaysia menyambut penjajah British pada tahun 1945 Dan hingga kini Kaum Melayu Malaysia bingung Karena pada dasarnya mereka tidak punya pejuang kemerdekaan Yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan Justru dihabisi oleh British Atau dimasukkan penjara Dalam buku teks pelajaran di sekolah pun Penjajah British juga dianggap sebagai dewa penolong British ini siapa? Dalam sudut pandangan buku teks British ini siapa? British ini kerajaan British kerajaan kita Bukan penjajah Dalam buku teks kita British ini kerajaan Dia yang mentakbir Dia berkenalkan Pemodenan Dia yang satu kan Dia yang wujudkan persatuan Dia yang memberikan kemerdekaan Kemerdekaan kita Dia sebut oleh sudut pandangan Tak Melibatkan betul pandangan Masa dia British beri Anda cuba bayangkan Anak-anak kita ni penjajah pun maksud mereka Mereka faham tak apa maksud penjajah? Faham tak maksud penjajah? Kita sendiri pun tak faham apa maksud penjajah? Tanya saya pun saya agak Tak agak-agak Nak beritahu apa sebenarnya Penjajah ni Kita belajar dalam buku teks ni Penjajah-penjajah ni apa? Anak-anak kita yang belajar ni Penjajah ni apa? Kita tak akan faham Kerana ilmunya tak disampaikan dengan jelas Penjajah-penjajah yang dimaksudkan ini Istilah yang lebih betul ialah pencuri British ni pencuri Baru orang nampak? Nampak? Dalam proses untuk Merampas kekayaan tersebut Dia buat macam-macam Dia pergi tembak orang Dia buat perjanjian pada Dia tipu orang Dia lantik raja Dia lantik sultan British ni Berapa kali dia lantik sultan? Dia lantik Dia sanggup buat apa saja Tapi tujuannya satu Adalah untuk menguasai Ekonomi kita Nah? Itu British Kena faham dulu Kita nak sambut mendekat Penjajah pun kita tak faham Kita sedar atau tidak Dengan komunis Tidak diharamkan Daruak disediakan Fikiran tak diharamkan Kalau itu untuk komunis Kenapa tak diharamkan? Mereka terpaksa Buat musyarah di London Bincang tak haram Tapi daruak disediakan Golongan agama ditangkap Golongan kini ditangkap Itulah masalah kaum Melayu Malaysia Yang kebingungan mengenai sejarah mereka sendiri Selanjutnya Marilah kita simak cuplikan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-79 Saat ini kita saksikan bersama Purna Paski Braka Duta Pancasila tahun 2023 Membawa bendera negara Sang Merah Putih Dan naskah teks proklamasi Kemimbar kehormatan Dengan dikawal oleh Pas Pamres Sekali lagi pemirsa Ini adalah momen yang sangat syarat makna Karena ini kali pertama Prosesi pengibaran bendera negara Sang Merah Putih Di Istana Negara IKN Dan berdirinya Istana Negara IKN adalah Simbol Nasional Baru Yang melambangkan cita-cita Indonesia Sebagai negara maju Dan dapat kita lihat bersama pemirsa Di kiri dan kanan lorong Ini adalah pasukan berbaju adat Nusantara Nah pasukan ini terdiri dari Pasukan Kodam 6 Mula Warman Dan juga dari Polda Kalimantan Timur Dan pada momen ini kita juga saksikan bersama Ruangan-ruangan di dalam Istana Negara IKN tadi Indah sekali Stefani Tentu ini kali pertama ya Untuk kita melihat seperti apa interior istana Ya kalau yang Anda saksikan saat ini adalah bagian eksteriornya Bisa Anda lihat bagaimana megahnya Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalau yang tadi kita lihat Saksikan sebelumnya adalah bagian interior Yang ini adalah bagian eksteriornya Kita bisa lihat bagaimana ada Seperti burung Garuda ya disana Betul sekali Istana Garuda Tentu ini adalah bagian eksteriornya Tentu ini adalah bagian eksteriornya Tentu ini adalah bagian eksteriornya Begitulah cuplikan peringatan Hari Kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara Terima kasih sudah menonton sajian kami Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton sajian kami